Intro Sampurasun, hai guys, kembali lagi dengan saya, Ari Wisnu Kali ini, kita akan membahas mengenai 5 penemuan arkeologi yang dianggap membawa kutukan Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe dulu ya guys Untuk perkembangan channel ini Nomor 1, Makam Raja Tutankhamun Kutukan makam Tutankhamun mungkin menjadi misteri penemuan arkeologis yang paling terkenal Raja Tutankhamun atau Raja Tut merupakan Fir'aun Mesir yang berkuasa pada masa dinasti ke-18 Mesir Yaitu 1333 sebelum masehi hingga 1324 sebelum masehi Hmm, sudah sangat lampau sekali ya guys Makam Tutankhamun sendiri ditemukan pada 1922 di sebuah lembah dekat Luxor di Mesir Makam berusia ribuan tahun tersebut menarik perhatian para arkeolog dan ahli sejarah Anehnya, beberapa orang yang terlibat dalam penelitian tersebut meninggal Hmm, serem sekali Beberapa di antaranya tanpa sebab yang jelas Ahli sejarah menyatakan hal tersebut terjadi secara kebetulan Pasalnya, beberapa orang yang meninggal tersebut memiliki jarak waktu beberapa tahun Bukan hanya makam Raja Tut, hampir semua makam Raja Mesir memiliki segel yang bertuliskan kutukan Segel tersebut ditulis demikian untuk mencegah penjarah merusak makam-makam tersebut Kemungkinan berikutnya adalah karena adanya bakteri dan virus yang memang bersarang di makam mumi tersebut Pada saat imun tubuh sedang tidak bagus, seseorang bisa saja terserang virus yang membahayakan yang berasal dari makam-makam tersebut Hih, harusnya bawa desinfektan dulu ya guys, sebelum masuk ke makam tersebut 2. Trompet Raja Tut Masih berkaitan dengan Raja Tutan kamu nih guys Kali ini giliran peninggalannya berupa trompet sakti yang dianggap membawa kutukan Hmm, trompetnya saja bisa membawa kutukan, mungkin benda-benda yang lain juga ya guys Trompet ini berada tidak jauh dari lembah pemakaman Raja Tut Trompet-trompet berbahan kayu, perunggu, dan perak ini diakini mempunyai kekuatan mistis yang mampu menciptakan sebuah peperangan Wow, menciptakan sebuah The Great War guys Pada zaman Raja Tut, trompet ini hanya digunakan pada perang-perang besar Dicatat dalam laman BBC, trompet ini ditiup dan suaranya direkam supaya seluruh dunia dapat mendengarnya pada tahun 1939 silam Yang terjadi setelahnya adalah pecahnya perang dunia di tahun yang sama Kebetulan gak ya? Ilmuwan memang tidak serta-merta menganggap bahwa perang dunia terjadi akibat tiupan sebuah trompet kuno Namun, bagaimanapun, kejadian tersebut telah terngiang-ngiang sebagai sebuah kejadian mengerikan Yang dianggap sebagai akibat trompet pembawa sial dari Raja Tut Perang dunia 2 sendiri dianggap sebagai salah satu perang terbesar yang melibatkan lebih dari 100 juta pasukan militer Dan merenggut sekitar 70 juta jiwa dan telah membuka jalan bagi penggunaan senjata nuklir Menurut kalian guys, apakah kutukan trompet Raja Tut ini sebuah kenyataan atau kebetulan? 3. Manusia Es Otzi Otzi atau Otzi adalah mumi manusia es yang diperkirakan berusia 5.300 tahun yang lalu Oh, umurnya sudah tua sekali ya guys? Lebih tua mana antara Otzi dengan kakek kamu? Bercanda guys Penemuan arkeologis ini dianggap terkutuk karena ada beberapa orang yang terlibat dalam penelitian Otzi Yang meninggal tanpa sebab yang jelas Seperti diberitakan dalam Dudeswell Seorang arkeolog senior Amerika Serikat ditemukan meninggal dunia pada saat menulis tentang studinya yang berkaitan dengan Otzi Arkeolog tersebut adalah orang ketujuh yang meninggal dari semua ilmuwan yang meneliti tentang manusia es Otzi dalam merentang waktu 1 tahun 1 tahun saja? Bisa membuat 7 orang meninggal ya guys? Otzi ditemukan pada 1991 di pegunungan Alpen dekat perbatasan antara Italia dengan Austria Pada awalnya, mumi tersebut ditemukan oleh seorang turis asal Jerman bernama Helmut Simon Namun turis tersebut meninggal akibat berai salju di sekitar penemuan mumi Otzi Ih, kasian sekali ya guys Setelah itu, kepala tim penyelamat gunung yang membawa mayat Helmut juga akhirnya meninggal dunia Ilmuwan dan arkeolog yang meneliti Otzi juga meninggal dunia Mereka adalah Konrad Spindler dan Rainer Henn Bahkan, pendaki gunung kawan dari Henn juga harus meninggal karena pernah bersentuhan langsung dengan Otzi Ih, serem Tak cukup sampai di situ, arkeolog lain dan pembuat film dokumenter tentang studi Otzi juga meninggal dunia Semuanya meninggal akibat pernah bersentuhan langsung dengan Otzi Namun, banyak ilmuwan percaya bahwa semuanya hanya kebetulan belaka Pasalnya, banyak dari mereka yang ternyata sudah memiliki penyakit mematikan seperti tumor, kanker, dan jantung Bagaimana menurutmu suatu kebetulankah? 4. Makam Raja Kasimir IV, Zagielon Dicatat dalam laman Ancient Origins, Makam Raja Kasimir IV, Zagielon Disebut-sebut sebagai salah satu makam paling terkutuk di tanah Eropa Kasimir IV adalah Raja Polandia sejak 1447 hingga hari kematiannya Pada era kepemimpinannya, Polandia menjadi salah satu negeri yang disegani di wilayah Eropa Barat hingga Timur Kasimir IV juga merupakan pejabat tertinggi Polandia yang menerima gelar Order of the Garter Sebuah ordo kehormatan dari Inggris Pada 1970, untuk pertama kalinya, makam dari Raja Kasimir IV diizinkan untuk dibuka guna penelitian Izin khusus ini didapatkan dari Kardinal Karel Wojtyla Hmm, susah sekali membacanya guys Buat kalian yang tahu cara membacanya, tolong ditulis di kolom komentar ya Yakni, Uskup Agung Krakow Izin ini diperlukan karena pemerintah Polandia saat itu sangat tertutup dan bersifat sosialis Namun, penelitian tersebut membawa petaka Setidaknya itulah anggapan dari sebagian orang Sejumlah peneliti dan arkeolog meninggal akibat bakteri dan virus yang mungkin sudah ada pada makam tersebut Total ada 15 orang diketahui meninggal dunia akibat bersentuhan langsung dengan makam keramat tersebut Sebagian besar meninggal akibat infeksi dan kanker Penelitian terbaru menyatakan bahwa makam-makam kuno sering mengandung bakteri, virus, dan jamur yang membahayakan kesehatan 5. Makam Timurleng Timurleng lahir tahun 1336 dan wafat 14 Februari tahun 1405 Nama Timur dalam bahasa Turki Chantai artinya adalah besi Juga biasa dikenal sebagai Timur, Taimur, atau Timur Ileng Yang artinya Timur Sipincang Karena kaki kirinya yang pincang sejak lahir Timurleng adalah seorang penakluk dan penguasa Islam Sunni Keturunan Turki Mongol dari wilayah Asia Tengah yang terkenal pada abad ke-14 terutama di Rusia Selatan dan Persia Timur dilahirkan di Kes, ini bernama Sahrizabes, atau kota hijau yang terletak sekitar 50 mil di sebelah selatan kota Samarkan di Uzbekistan Ayahnya bernama Teragai yang merupakan ketua kaum Barlas Ia adalah cicit dari Karachar Nevian, menteri dari Chagatai Khan, yaitu anak jengiskan sekaligus komandan pasukan tempurnya Timur menguasai seluruh dunia Mesopotamia lama Dan pasukannya berkelana dari Moskow sampai dengan India Meliputi Afganistan, Iran, Irak, Syria, Turki, dan pecahan-pecahan Uni Soviet di Eropa Timur dan Balkan Demikian hebat kemampuan militernya Sampai orang Eropa rela membantu Ottoman yang selalu menjadi musuh bebuyutannya Daripada harus berurusan langsung dengan Timurin Empire Kerajaan milik Timur Leng Hanya dinasti Cina yang selamat dari serangannya Karena Timur terlanjur sakit dan meninggal dalam perjalanan akibat dari musim dingin yang jauh lebih dingin daripada yang umumnya terjadi Seperti halnya penguasa besar lainnya Timur dimakamkan di dalam bangunan megah atau mausoleum di ibu kotanya Pada makamnya terdapat peringatan Ketika saya bangun dari dunia orang mati, dunia akan berguncang Ratusan tahun berlalu tanpa ada yang mengusik makamnya Baru pada awal abad ke-20, para peneliti Soviet berniat membuka makamnya untuk mempelajari jenazah sang penguasa Mereka terus bekerja walaupun mendapat tentangan dari tetua adat dan kepala agama di kota tersebut Penelitian itu sendiri bertujuan untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan mitos-mitos yang melekat pada diri sang penguasa antara lain Apakah benar ia seorang lumpuh seperti yang diceritakan? Apakah benar ia tinggi besar seperti dalam legenda? Dan apakah benar ia separuh Mongol dan Turki? Menurut legenda, ketika tim peneliti membuka peti matinya Mereka melihat kalimat peringatan lainnya yang dituliskan di dalam petinya Kalimat tersebut berbunyi Siapapun yang membuka makam akan melepaskan penjajah yang lebih mengerikan daripada aku Selang satu atau dua hari setelah pembukaan peti mati timur pada 19 Juni 1941 Ketika jenazahnya dikirimkan ke Moskow Terjadi penyerangan Jerman tanpa deklarasi perang terhadap wilayah Uni Soviet Serangan dadakan pada Perang Dunia Kedua tersebut mengejutkan seluruh dunia Terutama Soviet yang memiliki fakta rahasia dengan Jerman bahwa kedua negara tidak akan saling menyerang Pada akhirnya, konflik tersebut tercatat mengorbankan lebih banyak korban jiwa Daripada konflik manapun yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia Tercatat Uni Soviet menderita kerugian manusia yang paling besar Dengan jumlah lebih dari 20 juta orang sipil dan personil militer Dalam perang yang berlangsung selama 4 tahun tersebut Tentu para arkeolog dan peneliti yang terlibat menganggapnya sebagai kebetulan belaka Selang beberapa waktu, tetua adat dengan mengatasnamakan warga kota Meminta para peneliti untuk secepatnya mengembalikan jenazah timur lain ke makamnya Peneliti pun berpikiran sama, atau setidaknya petinggi Soviet menyetujui hal tersebut Setelah mereka menyelesaikan penelitiannya, maka jenazah timur dikirimkan kembali ke kota asalnya Sang penguasa kembali ke kota Samarkan dan dikebumikan dengan upacara ritual keagamaan dan prosesi yang lengkap dengan penuh kehormatan Tidak lama setelah upacara itu dilangsungkan, pada 20 November 1942 Pasukan Soviet tercatat meraih kesuksesan besar pertamanya pada operasi Uranus Dimana pasukan merah berhasil membalikan keadaan di Stalingrad Selang beberapa hari, pasukan Jerman yang terkepung menyerah kalah dan menjadi titik balik bagi kemenangan sekutu Well, itu dia 5 penemuan arkeologis yang dianggap membawa kutukan Dan, apakah itu nyata atau hanya kebetulan belaka? Hanya Tuhan yang tahu ya guys Pun tabepun, rahayu Sub indo by broth3rmax